Intro Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 11 jam oleh penyidik KPK di ruang rupa tama para Masatwika Markas Kepolisian Resot Probolinggo 17 ASN yang tersandung dugaan suap jual beli jabatan pejabat kepala desa akhirnya diberangkatkan menuju gedung KPK Republik Indonesia yang ada di Jakarta Para ASN yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka itu berangkat dengan mengendarai sebuah bus berwarna hijau pada malam Jumat Selain para tersangka, petugas KPK juga membawa sebanyak 4 koper yang diduga berisi dokumen penting seluruhnya juga dimasukkan ke dalam bus yang ditumpangi oleh para tersangka Penjagaan ketat dilakukan oleh petugas kepolisian Resor Probolinggo dengan berseragam lengkap serta bersenjata laras panjang Sebanyak 8 kendaraan jenis SUV Toyota Innova berada di bagian depan untuk mengawal para rombongan yang ada di dalam bus Informasi dihimpun ke-17 tersangka akan menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor KPK Jakarta guna melengkapi pengembangan penyelidikan atas OTT KPK terhadap Bupati Nonaktif Pukutan Triana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI Sementara itu sejak para tersangka diperiksa sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.45 waktu Indonesia Barat tak satupun petugas KPK yang memberikan keterangan terkait pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Probolinggo Terima kasih telah menonton